Halo, jumpa lagi dengan saya di onliribuan channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial photoshop dasar Dan pembahasan kali ini kita akan membahas fungsi dari Lasotool, Poligonal Lasotool, dan Magnetic Lasotool Yang pertama Lasotool Dari ketiga tool ini, ini digunakan untuk menyeleksi objek atau memilih objek Yang pertama Lasotool, Lasotool itu kita bisa memilih objek tapi bentuknya bebas Misalkan saya mau ambil objek ini Saya buka begini Nah, begini, kalau kita lepas, dia nyambung Tinggal di ctrl c, misalkan baru ctrl v, dia terkoppi di sini Nah, objek ini Jadi, begitu, fungsi Lasotool Sehingga kita misalkan ambil objek ini Atau kita pilih objek ini Misalkan kalau objek orang atau objek manusia itu bisa ngambil kepala saja Misalkan Ada ini Bisa seleksi di sini Nah, begitu Berikutnya fungsi Poligonal Lasotool Biasanya fungsi Poligonal Lasotool ini digunakan untuk seleksi objek yang Yang, apa namanya Tidak terlalu banyak lakukan-lakukan Misalkan Saya punya objek ini Ini Di sini Di sini Di objeknya Tidak banyak lakukan Nah, terseleksi Ctrl C Ini kita ngeaktifkan Visibility-nya Yang bawah Ini sudah tidak ada background Jadi, objek-objek yang Yang Tidak banyak lakukan Kalau misalkan pada contoh Ini monitor Bisa kita gunakan juga Misalkan begini Saya ikuti di sini Kita ikuti saja Ada garisnya ini Kita ikuti bentuknya Oke Nah, kalau ini Saya zoom Kalau dia Ada belakan begini Diikuti saja barisnya Barisan ikuti bentuk objeknya Kalau dia belakan Sebenarnya untuk menyeraksi objek Yang banyak lakukan Itu Kita lebih akurat Kalau kita menggunakan Pentul Tapi ini tidak bisa Sebenarnya Cuma Kurang begitu Sempurna nanti hasilnya Ketemukan lagi Ketemukan lagi di titik awalnya Nah, seperti ini Jadi, Ctrl-J Kalau kita perhatikan di sini Kan kurang sempurna Lakukannya Kurang sempurna Tapi bisa digunakan Kalau mau lebih bagus Dan mungkin sempurna Lakukan ini Kita bisa menggunakan Ini Pentul Nah, untuk Penggunaan Atau fungsi pentul Sendiri Yang terasa Jelaskan di video Tutorial saya Selanjutnya Oke, kalau Yang berikutnya ini Magnetic Lasso Tool Nanti lasso tool itu Kita bisa Kita gunakan Untuk menyeleksi Objek Misalkan saya ambil contoh ini Misalkan saya Hapus Nah Objek dan Background itu Sangat kontras sekali Misalkan ini kan Backgroundnya putih Objeknya ini Lebih Ke warna hitam Dia akan Menempel Di objek Di sudut-sudut objek ini Sesuai dengan Pointer yang Kita arahkan ke Sudut Dari objek ini Misalkan begini Saya klik disini Nah ini Saya arahkan begini Saya mengikutin Bentuk dari objeknya Maka Magnetic Lasso Tool akan Menempel di Sudut-sudut Sesuai dengan Arah yang kita Tempatkan Nah begini Dia akan menempel Sendiri Nah kalau Bisa menempel Seperti ini Karena background Dan Dan objeknya Sangat kontras Warnanya berbeda Nah Seperti ini Disini Kita makan lagi Disini Nah seperti ini Berkontrol C Kalau Kalau di Bandingkan dengan Cara yang Kedua tadi Dengan menggunakan Poligonal Lebih bagus Kalau kita menggunakan Magnetic Lasso Tool Hasilnya Lebih sempurna Dari yang Kedua tadi Nah itulah Fungsi dari Tiga tool ini Fungsi Lasso Tool Poligonal Lasso Tool Dan Magnetic Lasso Tool Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda